Intro Hai, jumpa lagi dengan Indra Kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk mencoba kita bersama-sama Untuk merenungkan dan merefleksikan Dari sebuah perikop kitab suci Yang saya ambil dari Injil Matius Bapel 8 ayat 1 sampai dengan 4 Perikop itu menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Apa yang bisa kita pelajari dari perikop itu? Yuk kita sama-sama untuk belajar bersama Injil Matius Bapel 8 ayat 1 sampai dengan 4 Berbunyi seperti Setelah Yesus turun dari bukit Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya Lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengulurkan tangannya Menjamah orang itu dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga tahirlah orang itu Daripada kustanya Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah Jangan kau memberitahukan hal ini Kepada siapapun Tetapi Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah Persembahan yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Teman-teman yang terkasih Kali ini saya akan mencoba Untuk masuk ke dalam baca ini Dalam arti masuk Kita memposisikan diri kita ini Ada berada dalam situasi saat itu Jadi dimana dikatakan Yesus turun dari bukit Untuk pergi melanjutkan perjalanannya Dan banyak orang berbondong-bondong Mengikuti dia Lalu Pas di tengah jalan Dia bertemu dengan seorang yang sakit kusta Sakit kusta ini Ketika melihat Yesus Dia sujud menyembah Lalu memohon Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Ya Sebuah permintaan Yang diperasakan Atau dikeluarkan Dari dalam hatinya Untuk kesembuhan dirinya Sakit kusta Pada zaman dulu Itu merupakan adalah Sebuah kutukan dari Allah Jadi hanya Allah yang bisa menyembuhkannya Jadi kalau orang sakit kusta pada zaman itu di zaman Israel Mereka harus pergi dari kota atau komunitas Tidak boleh kumpul dengan orang-orang Menyendiri di sebuah daerah tertentu Nah Disitu mereka Kalau bertemu dengan orang harus menteriakan kata Najis 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 Jadi supaya orang-orang dia tahu Bahwa disitu ada yang penyakit kusta Jadi istilahnya Orang yang tersimpirkan Orang yang terkucil Lalu jawab Yesus Sambil mengulurkan tangannya Dia menjamah orang gitu Aku mau Jadilah engkau takhir Jadi ketika orang kusta ini memohon kepada Yesus Yesus itu tanpa memandang Atau istilahnya tanpa Menajiskan atau Membuat orang terlupakan Dia tetap menjamah Yang sakit kusta itu Untuk menyembuhkan dia Aku mau Jadilah engkau takhir Seketika itu juga Sembuh Hilang semua penyakit kustanya Lalu kulitnya normal Dan orang itu Mungkin bergembira pada saat itu Ya Tapi Ada pesan yang harus Yesus sampaikan kepada orang sakit kusta itu Supaya Kesembuhan ini Jangan dulu diberitahukan kepada orang-orang Tetapi Pelihatkanlah kepada para imam Kenapa? Karena Seorang imam itu Boleh dikatakan sebagai Hakim Yang Bisa membuktikan bahwa orang itu Sudah sembuh atau belum Dari penyakit kusta Ya Jadi seorang imam ini Yang menentukan Kalau misalkan Orang itu sembuh dari kusta Maka dia boleh Berkumpul dengan komunitasnya Kalau belum Berarti orang itu masih harus Di luar kota itu Dan juga pesan yang kedua Yesus berpesan kepada orang sakit kusta ini Untuk mempersembahkan Persembahan kurban Yang seperti diperintahkan oleh Musa Karena dulu Kalau orang sembuh dari penyakit kusta Dalam hukum Taurat Khususnya di imamat 13 itu Mereka harus mempersembahkan kurban Untuk kesembuhannya Ya Jadi Cerita ini Mau mengajak kita Sebetulnya Boleh gak Kita ini Meminta Menjijat penyembuhan Dari Tuhan Gitu Nah Ketika kita Meminta Atau memohon Penyembuhan Apa yang Bisa kita pelajari Dari Orang yang sakit kusta ini Ternyata Orang sakit kusta ini Dengan merendahkan hatinya Lalu Apa yang Bersujud Atau berpasrah Untuk kesembuhan Berarti Kalau kita Memohon Penyembuhan Dari Tuhan Kita harus datang Kepada Tuhan Bersujud Menyembah Tuhan Dengan Rasaan Apa ya Dengan rendah hati Dan juga Pasrah Untuk Kesembuhan Yang bisa kita Peroleh Ya Namun Sikap itu pun Terkadang Juga Bukan Membuat Si orang kusta ini Bisa sembuh Tapi juga Semua ini Atas Kehendaknya Tuhan Dalam arti Kesembuhan Orang kusta ini Bukan dilihat Dari Berapa besar Imannya Atau Berapa kecil Imannya Tapi semuanya Tergantung Dari kehendak Allah Bapak Kehendak Yesus Saat itu Kenapa Karena Dalam Hukum Musa Bahwa sakit Sakit kusta Itu merupakan Sebuah Kutukan Yang dari Allah Dan Hanya bisa Disembuhkan Oleh Allah Jadi Kalau sikap Kita mau Minta Penyembuhan Kita harus Berdoa Jika Tuhan Mau Ya Dalam arti Bukan kita Memaksa Kehendak kita Untuk Sembuh Tapi Kita Serahkan Segala Sesuatunya Kepada Tuhan Nah Teman-teman Yang terkasih Mungkin Punya Pengalaman Tentang Cara Kita Berdoa Atau Memohon Kepada Tuhan Nanti Bisa Komen Di Bawah Ya Nah Sebagai Renungan Kita Apa Yang kita Bisa Perbuat Ketika Kita Mau Minta Kepada Tuhan Kita Bisa Belajar Dari Sikap Tingkah Laku Orang Yang Sangat Krusta Ini Renungkanlah Terima kasih Terima kasih